Intro Shalom selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari, Cimaat dan Simpatisan GKI Karangsaru Bertemu kembali dalam program Mari Membaca Alkitab Sebelum melanjutkan membaca firman Tuhan, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu Mari kita berdoa Bapak yang bertata di kerajaan surga, sungguh mengucap syukur pada ini Karena masih bisa mendengarkan firmanmu Berikan kami pengetahuan, membimbinglah kami agar apa yang engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendakmu Dan kiranya firmanmu ini dapat menjadi berkat bagi kami Di dalam nama Tuhan Yesus, Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, amin Tema Mari Membaca Alkitab hari ini adalah persahabatan yang tidak konsisten Firman Tuhan terambil dari kisah para rasul 21 ayat 15 sampai pasal 28 ayat 30 Pertemuan Paulus dengan Jakobus di Yerusalem Sesudah beberapa hari, lamanya tinggal di Kaisaria Berkemaslah kami, lalu berangkat ke Yerusalem Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisaria Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason Ia dari Sikrus dan sudah lama menjadi murid Kami akan menumpang di rumahnya Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati Pada keesokan harinya, pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Jakobus Semua penatua telah hadir di situ Paulus memberi salam kepada mereka Lalu menceritakan dengan terpenerinci apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa Ia ingin oleh pelayanan Mendengar itu, mereka memuliakan Allah Lalu mereka berkata kepada Paulus Saudara, lihatlah beribu-ribu orang Yehudi Telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat Tetapi mereka mendengar tentang engkau Bahwa engkau mengajar semua orang Yehudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain Untuk melepaskan hukum Musa Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyenangkan anak-anaknya Dan jangan hidup menurut adat istiadat kita Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari Sebab itu, lakukanlah apa yang kami katakan ini Di antara kami ada empat orang yang bernasat Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau Lakukanlah pentahiranmu, dirimu bersama-sama dengan mereka Dan tanggunglah biaya mereka Sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya Maka semua orang akan tahu Bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau Sama sekali tidak benar Melainkan bahwa engkau tetap mengelihara hukum Taurat Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya Sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami Yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala Dari darah dari daging binatang yang mati di cekik dan dari percabulan Pada hari berikutnya Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia Dan ia mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka Lalu masuk ke Baid Allah untuk memberitahukan Bilema pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing Ketika masa tujuh hari itu sudah hampir berakhir Orang-orang Yehudi datang dari Asia Melihat Paulus di dalam Baid Allah Lalu mereka menghasut rakyat dan menangkap dia Sambil berteriak Hei orang-orang Israel, tolong Inilah orang-orang yang dimana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita Dan menentang hukum Taurat dan tempat ini Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam Baid Allah Dan menajiskan tempat suci ini Sebab mereka telah melihat trofimus dari Ephesus sebelumnya bersama-sama dengan Paulus di kota Dan mereka menyangka bahwa Paulus telah membawa dia ke dalam Baid Allah Maka gemparlah seluruh kota dan rakyat datang berkerumun Lalu menangkap Paulus dan menyeretnya keluar dari Baid Allah Dan seketika itu juga semua pintu gerbang Baid Allah ditutup Sementara mereka merencanakan untuk membunuh dia Sampailah kabar kepada kepala pasukan bahwa seluruh Yerusalem gempar Kepala pasukan itu segera bergerak dengan prajurit-prajurit dan perwira-wira Dan maju mendapatkan orang banyak itu Ketika mereka melihat dia dan prajurit-prajurit itu Berhentilah mereka memukul Paulus Kepala pasukan itu mendekati Paulus Menangkapnya dan menyuruh mengikat dia dengan dua rantai Lalu bertanya ke siapakah dia dan apakah yang telah diperbuatnya Tetapi dari antara orang banyak itu ada yang meneriakan kepadanya ini Ada pula yang meneriakan itu Dan oleh karena keributan itu Ia tidak dapat mengetahui apakah yang sebenarnya terjadi Sebab itu ia menyuruh membawa Paulus ke markas Ketika sampai ke tangga Paulus terpaksa didukung prajurit-prajurit Karena berdesak-desak orang banyak Yang berbondong-bondong mengikuti dia sambil berteriak Menyakkanlah dia Ketika Paulus hendak dibawa masuk ke markas Ia berkata kepada kepala pasukan itu Bolehkah aku mengatakan sesuatu padamu Jawabnya Tahukah engkau bahasa Yunani Jadi engkau bukan orang Mesir itu Yang baru-baru ini menimbulkan pemberontakan Dan melarikan 4.000 orang Pengacau bersenjata ke Padanggurun Paulus menjawab Aku adalah orang Yahudi dari Tarsus Parga dari kota yang terkenal di Kilikia Aku minta supaya aku diperbolehkan berbicara kepada orang banyak itu Sesudah Paulus diperbolehkan oleh kepala pasukan Pergilah ia berdiri di tangga Dan memberi isyarat dengan tangannya kepada rakyat itu Ketika suhasana sudah tenang Mulailah ia berbicara kepada mereka dalam bahasa Ibrani Katanya Hai saudara-saudara dan bapak-bapak Dengarkanlah apa yang hendak ku katakan Kepadamu sebagai pemelaan diri Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani Makin tenanglah mereka Ia berkata Akulah adalah orang Yahudi Tahir di Tarsus di tanah Kilikia Tetapi dibesarkan di kota ini Ditiklah dengan teliti di bawah pemimpinan Pemimpinan Gamaliel dalam hukum nanak moyang kita Sehingga aku menjadi seorang yang fiat bekerja bagi Allah Sama seperti kamu Semua pada waktu ini Dan aku telah mengania Pengikut-pengikut jalan duen Sampai mereka mati Laki-laki dan perhubungan Kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara Tentang hal itu Baik imam besar Maupun majelis tua-tua Dapat memberi kesaksian Dari mereka Aku telah membawa surat-surat Untuk saudara-saudara di Damsik Dan aku telah pergi ke sana Untuk menangkap pengangut-pengangut jalan duen Yang terdapat juga di situ Membawa mereka ke Yerusalem Untuk dihukum Tetapi dalam perjalananku ke sana Ketika aku sudah dekat Damsik Yaitu tengah hari Tiba-tiba memancarkan saya Yang menyalakan dari langit Mengelingiku Maka rebahlah aku ke tanah Dan aku mendengar sesuatu suara Yang berkata kepadaku Salus-salus Mengapakah engkau mengalami aku Jawabku Siapakah engkau Tuhan Katanya Akulah Yesus Orang Nazaret Yang kau meniayai Dan mereka yang menyertai ku Memang melihat cahaya itu Tapi suara dia yang berkata kepadaku Tidak mereka dengar Maka kataku Tuhan apakah yang harus ku perbuat Kata Tuhan kepadaku Bangkitlah dan pergilah ke Damsik Di sana akan diberitahukan Kepadamu segala sesuatu Yang ditugaskan kepadamu Dan karena aku tidak dapat melihat oleh Karena cahaya yang menyalakan mata itu Maka kawan-kawan seperjalananku Memegang tanganku Dan menuntun aku ke Damsik Di situ ada seorang Bernama Ananias Seorang salah Yang menurut hukum Taurat Dan terkenal baik Di antara semua orang Yehudi Yang ada di situ Ia datang berdiri di dekatku Dan berkata Saluh saudaraku Bukalah matamu Dan melihatlah Dan seketika itu Juga melihat kembali Dan menatap dia Lalu katanya Alah nenek moyang kita Telah menetapkan engkau Untuk mengetahui kehendaknya Untuk melihat yang benar Dan untuk mendengar suara Yang keluar dari mulutnya Sebab engkau harus menjadi saksinya Redep semua orang Tentang apa yang engkau lihat Dan engkau dengarkan Dan sekarang Mengapa engkau masih ragu-ragu Bangulah berilah dirimu di baptis Dan dosa-dosamu disucikan Sambil berseru kepada nama Tuhan Sesudah aku kembali di Yerusalem Dan ketika aku sedang berdoa Di dalam baik Allah Rohku diliputi oleh kuasa ilahi Aku melihat dia Dan berkata kepadaku Lekaslah segeralah Tinggalkan Yerusalem Sebab mereka tidak akan Merima kesaksianmu tentang aku Jawabku Tuhan mereka tahu Bahwa akulah yang pergi dari rumah Ibadat yang satu Ke rumah ibadat yang lain Dan yang memasukkan mereka Yang percaya kepadamu Dalam penjara Dan menyesahkan mereka Dan ketika Darah Stefanus Saksimu itu Ditumpahkan Aku ada di situ Dan menyetujui Perbuatan itu Dan aku menjaga Pakaian mereka Yang membunuhnya Tetapi kata Tuhan Kepadaku Pergilah Sebab aku akan Mengutus engkau Jauh dari sini Kepada bangsa-bangsa lain Rakyat mendengarkan Paulus Sampai kepada Perkataan itu Tetapi Sesudah itu Mereka mulai Berteriak Ketanya Menyahkan orang ini Dari muka bumi Ya tidak layak itu Mereka terus Berteriak Sambil melemparkan Jubah mereka Dan menghamburkan Debu ke udara Sesudah itu Kepala pasukan Memberi perintah Untuk membawa Paulus ke markas Dan menyuruh Memeriksa Dan menyesah Dia Supaya dapat Diketahui Apa sebabnya Orang banyak itu Berteriak Sedemikian Terhadap dia Tetapi Ketika Paulus Diterlentangkan Untuk disesah Berkatalah ia Kepada perwira Yang berdugas Bolehkah Kamu Menyesah Seorang Warga negara Rum Apalagi Tia Dili Mendengar perkataan itu Perwira itu Melaporkan kepada Kepala pasukan Katanya Apakah yang Hendak Engkau Berbuat Orang itu Warga negara Rum Maka datanglah Kepala pasukan itu Kepada Paulus Dan berkata Katakanlah Benarkah Engkau Warga negara Rum Jawa Paulus Benar Lalu kata Kepala pasukan itu Kewarga negaraan itu Kupeli dengan Harga yang mahal Jawab Paulus Tetapi aku mempunyai hak itu Karena kelahiranku Maka mereka yang harus Menyesah dia Segera mundur Dan kepala pasukan itu Juga takut Setelah itu Ia tahu Bahwa Paulus yang ia suruh ikat itu Adalah orang Rum Namun kepala pasukan itu Ingin mengetahui dengan teliti Apa yang ditutuh Karena orang-orang Yehudi Kepada Paulus Karena itu pada Keesokan harinya Ia menyuruh Mengambil Paulus Dari penjara Dan memerintahkan Supaya imam-imam kepala Dan seluruh Mahkamah Agama Berkumpul Lalu Ia membawa Paulus Dari markas Dan menghadapkan Kepada mereka Sambil menatap Anggota-anggota Mahkamah Agama Paulus berkata Hei saudara-saudaraku Sampai kepada hari ini Aku tetap hidup Dengan hati nurani Yang poneh dihadapan Allah Tetapi Imam besar Ananias Menyuruh orang-orang Yang berdiri dekat Paulus Menampar mulut Paulus Membalas itu Paulus berkata Kepadanya Allah akan Menampar engkau Hai dembok Yang dikabur putih-putih Engkau duduk disini Untuk menghakimi Aku menurut Hukum Taurat Namun Engkau Melanggar hukum Taurat Oleh perintahmu Untuk menamparku Dan orang-orang Yang hadir disitu Berkata Engkau Mengajak imam besar Allah Jepalus Hai saudara-saudara Aku tidak tahu Bahwa ia adalah imam besar Memang ada tertulis Janganlah engkau Berkata jahat Tentang seorang Pemimpin bangsamu Dan karena ia tahu Bahwa sebagian dari mereka Itu termasuk Golongan orang Sadugi Dan sebagian Termasuk golongan Orang Farisi Ia bersuruh Dalam mahkamah Agama itu Katanya Hai saudara-saudaraku Aku adalah orang Farisi Keturunan orang Farisi Aku dihadapkan Ke mahkamah ini Karena aku Mengharap Akan kebangkitan Orang mati Ketika ia berkata Demikian Limbulah perpecahan Antara orang-orang Farisi Dan orang-orang Sadugi Dan terbagi-bagilah Orang banyak itu Sebab orang-orang Sadugi Mengatakan bahwa Tidak ada kebangkitan Dan tidak ada malaikat Atau roh Tetapi orang-orang Farisi Mengakui kedua-duanya Maka terjadilah Keributan besar Beberapa ahli Taurat Dari golongan Farisi Tampil ke depan Membandah dengan keras Katanya Kami sama sekali Tidak menemukan sesuatu Yang salah pada orang ini Barangkali ada roh Atau malaikat Yang telah berbicara Kepatanya Maka terjadilah Perpecahan besar Sehingga Kepala pasukan takut Kalau mereka Akan menggoyak-goyak Halus Karena itu Ia memerintahkan Pasukan untuk Turun ke bawah Dan mengambil Paulus Dari tengah-tengah mereka Dan membawanya Ke markas Pada malam berikutnya Tuhan berdiri Di sisinya Dan berkata Kepatanya Kuatkanlah hatimu Sebab Sebagaimana Engkau Dengan berani Telah bersaksi Tenang aku Di Yerusalem Demikian juga Henteknya Engkau pergi Bersaksi di Roma Dan setelah Hari siang Orang-orang Yahudi Mengadakan Komplotan Dan bersumpah Dengan mengutuk diri Bahwa mereka Tidak akan Makan Atau minum Sebelum mereka Membunuh Paulus Jumlah mereka Yang mengadakan Komplotan itu Lebih daripada Empat puluh orang Mereka Pergi Kepada Imam-imam Kepala Dan luat-luat Bangsa Yahudi Dan berkata Kami telah Bersumpah Dengan Mengutuk diri Bahwa kami Tidak akan Makan Atau minum Sebelum kami Membunuh Paulus Karena itu Hendaklah Kamu bersama-sama Dengan mahkamah Agama Mengajurkan Kepala Pasukan Supaya Ia menghadapkan Paulus Lagi Kepada Kamu Seolah-olah Kamu hendak Memeriksa Perkara Terlebih Celiti Dan sementara Itu Kami sudah Siap Sedia Untuk Membunuh Dia Sebelum Ia Sampai Kepadamu Akan Tetapi Kemenakan Paulus Anak Saudaranya Perempuan Mendengarkan Tentang Penghadangan Itu Ia datang Kemarkas Dan setelah Diizinkan Masuk Ia memberitahukan Kepada Paulus Lalu Paulus Memanggil Salah Seorang Perwira Dan berkata Kepadanya Bawalah Anak Ini Kepada Kepala Pasukan Karena Ada Sesuatu Yang perlu Diberitakan Kepadanya Perwira Itu Membawanya Kepada Kepala Pasukan Dan berkata Paulus Orang Tainan Itu Menggil Aku Dan Meminta Supaya Aku Membawa Anak Muda Ini Kepadamu Sebab Ada Yang Perlu Diberitahukan Kepadamu Maka Kepala Pasukan Itu Memegang Tangan Anak Muda Itu Lalu Membawa Ke Samping Dan Bertanya Apakah Yang Perlu Kau Beritahukan Jangan Jawab 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 Orang Orang Yahudi Telah Bersepakat Untuk Meminta Kepadamu Supaya Besok Engkau Menghadapkan Paulus Lagi Ke Mahkamah Agama Seolah Olahnya Mahkamah Itu Mau Memperoleh Keterangan Yang Lebih Teliti Daripadanya Akan Tetapi Janganlah Engkau Mendengarkan Mereka Sebab Lebih Daripada Empat Puluh Orang Dari Mereka Telah Siap Untuk Menghadang Dia Mereka Telah Bersumpah Dengan Mengutuk Diri Bahwa Mereka Tidak Akan Makan Atau Minum Sebelum Mereka Memuluh Dia Sekarang Mereka Telah Siap Setia Dan Hadapnya Menandikan Keputusan Lalu Kepala Pasukan Menyuruh Anak Kuda Itu Pulang Dan Memerendahkan Kepadanya Jangan Katakan Kepada Siapapun Juga Bahwa Engkau Telah Memberitahukan Hal Ini Kepadaku Kemudian Kepala Pasukan Memanggil Dua Perwira Dan Berkata Siapkan 200 Orang Prajurit Untuk Berangkat Ke Kaiserea Berserta 70 Orang Berkuda Dan 200 Orang Bersenjata Lembing Kira Kira Pada Jam Sembilan Malam Ini Ledai Tunggang Untuk Paulus Dan Bawalah Dia Dengan Selamat Kepada Wali Negara Felix Dan Ia Menulis Surat Yang Isinya Sebagai Berikut Salam Dari Claudius Lysias Kepada Wali Negeri Felix Yang Mulia Orang Ini Ditangkap Oleh Orang Orang Yehudi Dan Ketika Mereka Hendak Membunuh Aku Datang Dengan Pasukan Mencegah Dan Melepaskannya Karena Aku Dengar Bahwa Ia Adalah Warga Negara Roma Untuk Mengetahui Apa Alasan Mereka Mendakwa Dia Aku Menhadapkan Kemahkama Agama Mereka Ternyatalah Bagiku Bahwa Ia Didakwa Karena Soal Soal Hukum Taurat Mereka Tetapi Tidak Ada Tuduhan Atas Mana Ia Patut Dihukum Mati Atau Dipenjara Kepadaku Telah Diberitahukanlah Bahwa Ada Komplotan Merencanakan Membunuh Dia Karena Itu Aku Segera Menyuruh Membawa Dia Kepadamu Sedang Kepada Para Pendakwa Telah Kuberitahukan Bahwa Mereka Harus Mengajukan Perkara Itu Kepadamu Lalu Prajurit Prajurit Itu Mengambil Paulus Sesuai Dengan Yang Diberintahkan Kepada Mereka Dan Membawanya Pada Waktu Malam Ke Antipatris Pada Keesokan Harinya Mereka Membiarkan Orang-orang Berkuda Dan Paulus Meneruskan Perjalanannya Dan Mereka Sendiri Pulang Ke Markas Setibanya Di Kaisa Area Orang-orang Berkuda Menyampaikan Surat Kepada Wali Negeri Serta Menyerahkan Paulus Kepadanya Dan Setelah Membaca Surat Itu Wali Negeri Menanyakan Paulus Dari Provinsi Manakah Asalnya Dan Ketika Ia Mendengar Bahwa Paulus Dari Kelikia Ia Berkata Aku Akan Memeriksa Perkaramu Bila Para Pendakwamu Juga Telah Tiba Di Sini Lalu Ia Menyuruh Penahan Paulus Di Istana Herodes Lima Hari Kemudian Datanglah Imam Besar Anasias Bersama-sama Dengan Beberapa Orang Tua-tua Dan Seorang Pengacara Bernama Tardulus Mereka Menghadap Polinegeri Dan Menyampaikan Dakwaan Mereka Terhadap Paulus Paulus Dipanggil Menghadap Dan Tertulus Mulai Mendakwa Dia Katanya Felix Yang Mulia Oleh Usah Hemu Kami Terus Menerus Menikmati Kesejahteraan Dan Oleh Kebijaksanaan Mu Banyak Sekali Perbaikan Yang Telah Terlaksana Untuk Bangsa Kami Semuanya Itu Senantiasa Dan Dimana-Mana Kami Sambut Dengan Sangat Berterima Kasih Akan Tetapi Supaya Jangan Terlalu Banyak Menghabiskan Waktumu Aku Minta Supaya Engkau Mendengarkan Kami Sebentar Dan Dengan Kemurahan Hatimu Yang Terkenal Itu Telah Nyata Kepada Kami Bahwa Orang Ini Adalah Penyakit Sambar Seorang Yang Menimbulkan Kekacauan Di Antara Semua Orang Yehudi Di Seluruh Dunia Yang Beradab Dan Bahwa Ia Adalah Seorang Tokoh Dari Sekte Orang Nasrani Malahan Ia Mencoba Melanggar Kekudusan Baid Allah Oleh Karena Itu Kami Menangkap Dia Dan Hendak Mengakiminya Menurut Hukum Taurat Kami Tetapi Kepala Pasukan Lisias Datang Menjaga Dan Merebut Dia Kekerasan Dari Tangan Kami Lalu Menyuruh Para Pendakwa Datang Menghadap Engkau Jika Engkau Sendiri Memeriksa Dia Dapatlah Engkau Mengetahui Segala Sesuatu Yang kami Tutukan Kepadanya Dan Juga Orang-orang Yehudi Menyokong Dakwaan Itu Dengan Mengatakan Bahwa Perkara Itu Sungguh Demikian Lalu Lalu Wali Wali Negara Itu Memberi Isyarat Kepada Paulus Bahwa Ia Boleh Berbicara Maka Berkatalah Paulus Aku Tahu Bahwa Sudah Bertahun-tahun Lama Engkau Menjadi Hakim Atas Bangsa Ini Karena Itu Tanpa Ragu-ragu Aku Membeli Perkaraku Ini Di hadapan Engkau Dapat Memastikan Bahwa Tidak Lebih Dari 12 Hari Yang Lalu Aku Datang Ke Yerusalem Untuk Beribadah Dan Tidak Pernah Orang Mendapati Aku Sedang Bertengkar Dengan Seorang Atau Mengadakan Huruhara Baik Di Dalam Baid Allah Maupun Di Dalam Rumah Ibadah Atau Di Tempat Lain Di Kota Dan Mereka Tidak Dapat Membuktikan Kepadamu Apa Yang Sekarang Ditutukan Mereka Kepada Diriku Tetapi Aku Mengakui Kepadamu Bahwa Aku Berbakti Kepada Allah Nenek Moyang Kami Yang Menganu Jalan Tuhan Yaitu Jalan Yang Mereka Sebut Sekte Aku Percaya Kepada Segala Sesuatu Yang Ada Tertulis Dalam Hukum Taurat Dan Dalam Alkitab Nabi Aku Menaruh Pengharapan Kepada Allah Sama Seperti Mereka Juga Bahwa Akan Ada Kebangkitan Semua Orang Mati Baik Orang Orang Yang Benar Maupun Orang Dan Manusia Setelah Beberapa Tahun Lamanya Aku Datang Kembali Ke Yerusalem Untuk Membawa Pemberian Bagi Bangsaku Dan Untuk Mempersembahkan Persembahan Persembahan Sementara Aku Melakukan Semuanya Itu Beberapa Orang Yahudi Dari Asia Mendapati Aku Di Dalam Baik Allah Sesudah Aku Selesai Mentahirkan Diriku Tanpa Orang Banyak Dan Tanpa Keributan Mereka Yang Sebenarnya Harus Menghadap Engkau Disini Dan Mengajukan Dakwaan Mereka Jika Mereka Mempunyai Sesuatu Terhadap Aku Namun Biarlah Orang Orang Yang Hadir Disini Sekarang Menyatakan Kejahatan Apakah Yang Mereka Dapati Ketika Aku Dihadapkan Di Mahkamah Agama Atau Mungkinkah Karena Satu-satunya Perkataan Yang Aku Serukan Ketika Aku Berdiri Di Tengah Tengah Mereka Yakni Karena Kebangkitan Orang-orang Mati Aku Hari Ini Dihadapkan Kepadamu Tetapi Felix Yang Tau Benar-benar Akan Jalan Duhan Menangguhkan Perkara Mereka Katanya Setibanya Kepala Pasukan Lisias Disini Aku Akan Mengambil Keputusan Dalam Perkaramu Lalu Ia Menyuruh Perwira Itu Tetap Menahan Paulus Tetapi Dengan Tahanan Ringan Dan Tidak Boleh Mencegah Sahabat-sahabatnya Melayani Dia Dan Setelah Beberapa Hari Datanglah Felix Bersama-sama Dengan Istrinya Drusilla Seorang Yehudi Ia Menyuruh Memanggil Paulus Lalu Mendengar Daripadanya Tentang Kepercayaan Kepada Yesus Kristus Tetapi Ketika Paulus Berbicara Tentang Kebenaran Penguasaan Diri Dan Penghakiman Yang Akan Datang Felix Menjadi Takut Dan Berkatalah Cukuplah dahulu Dan Pergilah Sekarang Apabila Ada Kesempatan Baik Aku Akan Menyuruh Memanggil Engkau Sementara Itu Ia Berharap Ada Paulus Akan Memberikan Uang Kepadanya Karena Itu Ia Sering Memanggil Untuk Bercakap Dengan Dia Tetapi Sesudah Kenap Dua Tahun Felix Digandikan Oleh Pergius Festus Dan Untuk Mengambil Hadi Orang Yahudi Ia Membiarkan Paulus Tetap Dalam Penjara Paulus Dihadapkan Festus Naik Banding Kepada Kaisar Tiga Hari Sudah Tiba Di Provinsi Itu Berangkatlah Festus Dari Kaisaria Ke Yerusalem Disitu Imam Kepala Dan Orang Orang Yahudi Yang Terkemuka Datang Menghadap Dia Dan Menyampaikan Dakwaan Terhadap Paulus Kepadanya Mereka Meminta Sesuatu Anugrah Yang Merugikan Paulus Yaitu Untuk Menyuruh Paulus Datang Ke Yerusalem Sebab Mereka Sedang Membuat Rencana Untuk Membunuh Dia Di Tengah Jalan Tetapi Festus Menjawab Bahwa Paulus Tetap Ditahan Di Kaisaria Dan Bahwa Ia Sendiri Bermaksud Untuk Segera Kembali Kesana Katanya Karena Itu Baiklah Orang-orang Yang Berwenang Di Antara Kamu Turun Kesana Bersama-sama Dengan Aku Dan Mengajukan Dakwaan Terhadap Dia Jika Ada Kesalahannya Festus Tinggal Tidak Lebih Dari Pada Delapan Atau Sepuluh Hari Di Yerusalem Sesudah Itu Ia Pulang Ke Kaisaria Pada Keesakan Harinya Ia Mengadakan Sidang Pengadilan Dan Menyuruh Menghadap Paulus Sesudah Paulus Dibari Situ Semua Orang Yahudi Datang Yang Datang Dari Yerusalem Berdiri Mengelilinginya Dan Mereka Mengemukakan Banyak Tuduhan Berat Terhadap Dia Yang Tidak Dapat Mereka Buktikan Sebaiknya Paulus Membela Diri Katanya Aku Sedikit Pun Tidak Bersalah Baik Terhadap Hukum Taurat Orang Yahudi Maupun Terhadap Baid Allah Ataupun Terhadap Kaisar Tetapi Festus Yang Hendak Mengambil Hati Orang Yahudi Menjawab Paulus Katanya Apakah Engkau Bersedia Pergi Ke Yerusalem Supaya Engkau Dihakimi Di Sana Di Hadapanku Tentang Perkara Ini Tetapi Kata Paulus Aku Sekarang Berdiri Di Dihadapan Pengadilan Kaisar Dan Disinilah Aku Harus Dihakimi Seperti Engkau Sendiri Tahu Benar-benar Sedikitpun Aku Tidak Berbuat Salah Terhadap Orang Yahudi Jadi Aku Benar-benar Bersalah Dan Berbuat Sesuatu Kejahatan Yang Setimpal Dengan Hukuman Mati Aku Rela Mati Tetapi Jika Apa Yang Mereka Tuduhkan Itu Terhadap Aku Ternyata Tidak Benar Tidak Ada Seorang Pun Yang Berhak Menyerahkan Aku Sebagai Suatu Anugerah Kepada Mereka Aku Naik Banding Kepada Kaisar Setelah Berunding Dengan Anggota Anggota Pengadilan Festus Menjawab Engkau Telah Naik Banding Kepada Kaisar Jika Engkau Harus Pergi Menghadap Kaisar Beberapa Hari Kemudian Datanglah Raja Agripa Dengan Bernikah Ke Kaisaria Untuk Mengadakan Kunjungan Kehormatan Kepada Festus Karena Mereka Beberapa Hari Lamanya Tinggal Disitu Festus Memaparkan Perkara Paulus Kepada Raja Itu Katanya Disini Ada Seorang Tahanan Yang Ditinggalkan Felix Pada Waktu Ia Pergi Ketika Aku Berada Di Yerusalem Iman Iman Kepala Dan Tua-tua Orang Yahudi Mengajukan Dakwaan Terhadap Orang Itu Dan Meminta Supaya Ia Dihukum Aku Menjawab Mereka Bahwa Bukanlah Kebiasaan Orang-orang Roma Untuk Menyerahkan Seseorang Terdakwa Sebagai Suatu Anugres Sebelum Ia Dihadapkan Dengan Orang-orang Yang Menuduhnya Dan Diberi Kesempatan Untuk Membela Diri Terhadap Tuduhan Itu Karena Karena Itu Mereka Turut Bersama-sama Dengan Aku Kemari Pada Keesokan Harinya Aku Segera Mengadakan Sidang Pengadilan Dan Menyuruh Menghadapkan Orang Itu Tetapi Ketika Para Pendakwa Berdiri Di Sekalilingnya Mereka Tidak Mengasuhkan Suatu Tuduhan Pun Tentang Perbuatan Jahat Seperti Yang Telah Aku Duga Tetapi Mereka Hanya Berselisih Paham Dengan Dia Tentang Soal Agama Mereka Dan Tentang Seorang Bernama Yesus Yang Sudah Mati Sedangkan Paulus Katakan Dengan Pasti Bahwa Ia Hidup Karena Aku Ragu-ragu Bagaimana Aku Harus Memeriksa Perkara-perkara Seperti Itu Aku Menanyakan Apakah Ia Mau Pergi Ke Yaya Salim Supaya Perkaranya Diakimi Di situ Tetapi Paulus Naik banding Ia Minta Supaya Ia Tinggal Dalam Tahanan Dan Menunggu Sampai Perkaranya Diputuskan Oleh Kaisar Karena Itu Aku Menyurut Menahan Dia Sampai Aku Dapat Mengirim Dia Kepada Kaisar Kata Agriba Kepada Festus Aku Ingin Mendengar Orang Itu Sendiri Jawab Festus Besok Engkau Akan Mendengar Dia Pada Keesokan Harinya Datanglah Agriba Dan Beniga Dengan Segala Kebesaran Dan Sesudah Mereka Masuk Ruang Pengadilan Dan Bersama-sama Dengan Kepala-kepala Pasukan Itu Dan Orang-orang Yang Termuka Dari Kota Itu Festus Memberi Perintah Supaya Paulus Dihadapkan Festus Berkata Ya Raja Haripah Serta Semua Yang Hadir Di Sini Bersama-sama Dengan Kami Lihatlah Orang Ini Yang Dituduh Oleh Semua Orang Yahudi Baik Yang Di Yerusalem Maupun Yang Disini Mereka Telah Datang Kepadaku Sambil Berteriak Teriak Mereka Mengatakan Bahwa Ia Tidak Tidak Berbuat Sesuatu Pun Yang Setimal Dengan Hukuman Mati Dan Karena Ia Naik Banding Kepada Kaisar Aku Memutuskan Untuk Mengirim Dia Menghadap Kaisar Tetapi Tidak Ada Apa-apa Yang Pasti Yang Harus Kutulis Kepada Kaisar Tentang Dia Itulah Yang Sebab Aku Menghadapkan Dia Disini Kepada Kamu Semua Terutama Kamu Raja Agripa Supaya Setelah Diadakan Pemeriksaan Aku Dapat Memilih Sesuatu Sebab Pada Hematku Tidaklah Wajar Untuk Mengirim Seorang Tahanan Dengan Tidak Menyatakan Tuduhan Tuduhan Yang Diajukan Terhadap Dia Kata Agripa Kepada Paulus Engkau Diberi Kesempatan Untuk Membel Diri Paulus Memberi Syarat Dengan Tangannya Lalu Memberi Pembelaan Seperti Berikut Ya Raja Agripa Aku Merasa Berbahagia Karena Pada Hari Ini Aku Perkenankan Untuk Memberi Pertanggung jawab Di Hadapanmu Terhadap Segala Tuduhan Yang Diajukan Orang-orang Yahudi Terhadap Diriku Terutama Karena Engkau Tahu Benar-benar Adet Istiadet Dan Persoalan Orang Yahudi Sebab Itu Aku Minta Kepadamu Supaya Engkau Mendengarkan Aku Dengan Sabar Semua Orang Yahudi Mengetahui Jalan Hidupku Sejak Masa Bangsaku Sebab Dari Semula Aku Hidup Di Tengah-Tengah Bangsaku Di Yerusalem Sudah Lama Mereka Mengenal Aku Dan Sekiranya Mereka Mau Mereka Dapat Memberi Kesaksian Bahwa Aku Telah Hidup Sebagai Seorang Farisi Menurut Masyab Yang Paling Keras Dalam Agama Kita Dan Sekarang Aku Harus Menghadap Pengadilan Oleh Sebab Aku Mengharapkan Kegenapan Jenji Yang Diberikan Allah Kebana Nenek Mayang Kita Dinantikan Oleh Kedua Belas Suku Kita Sementara Mereka Siang Malam Melakukan Ibadah Dengan Tekun Dan Karena Ber Pengharapan Itulah Ya Raja Agripa Aku Dituduh Oleh Orang-orang Yehudi Mengapa Kamu Menganggap Mustahil Bahwa Allah Membangkikan Orang Mati Bagaimanapun Juga Aku Sendiri Pernah Menyangka Bahwa Aku Harus Keras Ber Tindak Menentang Nama Yesus Dari Nasaret Hal Itu Kulakukan Juga Di Yerusalem Aku Bukan Saja Telah Memasukkan Banyak Orang Kudus Kedalam Menjara Setelah Aku Memperoleh Kuasa Dari Imam Kepala Tetapi Aku Juga Setuju Jika Mereka Di Hukum Mati Dalam Rumah Rumah Ibadet Aku Sering Menyiksa Mereka Dan Memaksanya Untuk Menyangkal Imannya Dan Dalam Amarah Yang Meluap Aku Mengejar Mereka Bahkan Sampai Ke Kota Asing Dan Dalam Keadaan Demikian Ketika Aku Dengan Kuasa Penuh Dan Tugas Dari Imam Kepala Sedang Dalam Perjalanan Kedam Tiba Tiba Ya Raja Agripa Pada Tengah Hari Bolong Aku Melihat Di Tengah Jalan Itu Cahaya Yang Lebih Terang Daripada Cahaya Matahari Turun Kelangit Meliputi Aku Dan Teman Teman Seperjalananku Kami Semua Rebah Ke Tanah Dan Aku Mendengar Suatu Suara Yang Mengatakan Kepadaku Dalam Bahasa Ibrani Saulus Saulus Ngapa Engkau Menganiaya Aku Sukar Bagimu Menendang Kegalah Rangsang Tetapi Aku Menjawab Siapa Engkau Tuhan Kata Tuhan Akulah Yang Kau Aniaya Itu Tetapi Sekarang Bangunlah Dan Berdirilah Aku Menampakan Diri Kepadamu Untuk Menatap Engkau Menjadi Pelayan Dan Saksi Tentang Segala Sesuatu Yang Telah Kau Lihat Daripadaku Dan Tentang Apa Yang Akanku Perlihatkan Kepadamu Nanti Aku Akan Mengasingkan Engkau Dari Bangsa Ini Dan Dari Bangsa Bangsa Lain Dan Aku Akan Mengutus Engkau Kepada Mereka Untuk Membuka Mata Mereka Supaya Mereka Berbalik Dari Kegelapan Kepada Terang Dan Dari Kuasa Iblis Kepada Allah Supaya Mereka Oleh Iman Mereka Kepadaku Memperoleh Dalam Apa Yang Ditentukan Oleh Orang Yang Dikuduskan Sebab Itu Ya Raja Akribah Kepada Penglihatan Yang Dari Surga Itu Tidak Pernah Aku Tidak Taat Tetapi Mula Mula Aku Memberitakan Kepada Orang Orang Yahudi Di Tamsik Di Yerusalem Dan Suruh Tanah Judea Dan Juga Kepada Bangsa Bangsa Lain Bahwa Mereka Harus Bertobat Dan Berbalik Kepada Dengan Pertobatan Itu Karena Itulah Orang-orang Yahudi Menangkap Aku Dibait Allah Dan Mencoba Membunuh Aku Tetapi Oleh Pertolongan Allah Aku Dapat Hidup Sampai Sekarang Dan Memberi Kesaksian Kepada Orang-orang Kecil Dan Orang-orang Besar Dan Apa Yang Kuberitakan Itu Tidak Lain Daripada Yang Sebelumnya Telah Kuberitahukan Oleh Para Nabi Dan Juga Oleh Musa Yaitu Bahwa Mesias Harus Menderita Sesara Dan Bahwa Ia Adalah Yang Pertama Yang Akan Bangkit Dari Antara Orang Mati Dan Bahwa Ia Akan Memberitakan Terang Kepada Bangsa Ini Dan Kepada Bangsa Bangsa Lain Sementara Paulus Mengumpahkan Semuanya Itu Untuk Mempertanggungjawab Pekerjaannya Berkatalah Festus Dengan Suara Keras Engkau Gila Paulus Ilmumu Yang Banyak Itu Membuat Engkau Gila Tetapi Paulus Menjawab Aku Tidak Gila Festus Yang Mulia Aku Mengatakan Kebenaran Dengan Pikiran Yang Sehat Raja Juga Tahu Tentang Segala Perkara Ini Sebab Itu Aku Berani Berbicara Terus Terang Kepadanya Aku Yakin Bahwa Tidak Ada Sesuatu Pun Dari Semua Ini Yang Belum Didengah Karena Perkara Ini Tidak Raja Agripa Kepada Para Nabri Aku Tahu Bahwa Engkau Percaya Kepada Mereka Jawab Agripa Hampir Hampir Saja Kau Yakinkan Aku Menjadi Orang Kristen Kata Paulus Aku Mau Berdoa Kepada Allah Supaya Sekiranya Atau Lama Kelamaan Bukan Hanya Engkau Saja Tetapi Semua Orang Lain Yang Hadir Disini Dan Yang Mendengarkan Perkataanku Menjadi Sama Seperti Aku Kecuali Belenggu Belenggu Ini Lalu Bangkitlah Raja Dan Wali Negeri Serta Benike Dan Semua Orang Yang Duduk Bersama Sama Mereka Sementara Mereka Keluar Mereka Berkata Seorang Kepada Yang Lain Orang Itu Tidak Melakukan Sesuatu Yang Setimbal Dengan Hukuman Mati Atau Hukuman Menjere Kata Agripa Kepada Festus Orang Itu Sebenarnya Sudah Dapat Dibebeskan Sekiranya Ia Tidak Naik Banding Kepada Kaisar Setelah Diputuskan Bahwa Kami Akan Berlayar Ke Italia Maka Paulus Dan Beberapa Orang Tahan Nain Diserahkan Kepada Seorang Perwira Yang Bernama Julius Dari Pasukan Kaisar Kami Naik Ke Sebuah Kapal Dari Adramitium Yang Akan Berangkat Ke Pelabuhan Pelabuhan Di Sepanjang Pantai Asia Lalu Kami Bertolak Aristakus Seorang Makedonia Dari Thessalonica Menyertai Kami Pada Keesokan Harinya Kami Singgah Di Situn Julius Memperlakukan Paulus Dengan Ramah Dan Memperbolehkannya Mengunjungi Sahabat-sahabatnya Supaya Mereka Melangkapkan Keperluannya Oleh Karena Angin Sakal Kami Berlayar Dari Situ Menyusur Pantai Siprus Dan Setelah Mengarungi Laut Di Depan Kilikia Dan Pamphilia Sampailah Kami Dimira Di Daerah Likia Disitu Perwira Kami Menemukan Sebuah Kapal Dari Alexandria Yang Hendak Berlayar Ke Italia Ia Memindahkan Kami Ke Kapal Itu Selama Beberapa Hari Berlayar Kami Kami Hampir Tidak Maju Dengan Susah Payah Kami Mendekati Kenidus Karena Angin Tetap Tidak Baik Kami Menyesur Pantai Kereta Melewati Tanjung Salmoni Sesudah Kami Dengan Susah Payah Melewati Tanjung Itu Sampailah Kami Di Sebuah Tempat Bernama Pelabuhan Indah Dekat Kota Lasea Sementara Itu Sudah Banyak Waktu Yang Hilang Waktu Puasa Sudah Lampau Dan Sudah Berbayang Untuk Melanjutkan Pelayar Rani Sebab Itu Paulus Memeringatkan Mereka Katanya Saudara-saudara Aku Lihat Bahwa Pelayaran Kita Akan Mendatangkan Kesukaran Kesukaran Dan Kerugian Besar Bukan Saja Bagi Muatan Dan Kapal Tetapi Juga Bagi Nyawa Kita Tetapi Permukiran Itu Lebih Percaya Kepada Juru Mudi Dan Nakoda Daripada Kepada Perkataan Paulus Karena Pelabuhan Itu Tidak Baik Untuk Tinggal Disitu Selama Musim Dingin Maka Kebanyakan Dari Mereka Lebih Setuju Untuk Berlayar Terus Dan Mencoba Mencapai Kota Phoenix Untuk Tinggal Disitu Selama Musim Dingin Kota Phoenix Adalah Sebuah Pelabuhan Pulau Kereta Yang Terbuka Ke Arah Barat Daya Dan Ke Arah Barat Laut Pada Waktu Itu Angin Sepoy Bertiup Dari Selatan Mereka Menyangka Bahwa Maksud Mereka Sudah Tentu Akan Tercapai Mereka Memongkar Sauh Lalu Berlayar Dekat Sekali Menyusur Pantai Kereta Tetapi Tidak Beberapa Lama Kemudian Turunlah Dari Arah Pulau Itu Angin Bedai Yang Disebut Angin Timur Laut Kapal Itu Dilandanya Dan Tidak Tahan Menghadapi Angin Haluan Karena Itu Kami Menyerah Sajar Dan Membiarkan Kapal Kami Terombang Ambing Kemudian Kami Hanyut Sampai Ke Pantai Sebuah Pulau Kocil Bernama Gauda Dan Disitu Dengan Susah Paya Kami Dapat Menguasai Sekoci Kapal Itu Dan Setelah Sekoci Itu Dinaikan Ke Atas Kapal Mereka Memasangkan Alat Alat Penolong Dengan Meliliti Kapal Itu Dengan Tali Dan Mereka Takut Terdampar Dan Karena Takut Terdampar Di Peting Sirtis Mereka Menurunkan Layar Dan Membiarkan Kapal Itu Terapung Apung Saja Karena Kami Sangat Hebat Diombang Ambing Angin Badai Maka Pada Keesokan Harinya Mereka Mulai Membuang Muatan Kapal Ke Laut Dan Pada Hari Yang Ketiga Mereka Membuang Alat Kapal Dengan Tangan Mereka Sendiri Setelah Beberapa Hari Lamanya Baik Matahari Maupun Bintang Bintang Tidak Kelihatan Dan Angin Badai Yang Dasyat Terus Menerus Mengancam Kami Akhirnya Putuslah Segala Harapan Kami Untuk Dapat Mengelamatkan Diri Kami Dan Karena Mereka Beberapa Lamanya Tidak Makan Berdirilah Paulus Di Tengah Tengah Mereka Dan Berkata Saudara Saudara Jika Sekiranya Nasihatku Dituruti Supaya Kita Jangan Belayar Ke Kereta Kita Pasti Terpelihara Dari Kesukaran Dan Kerugian Ini Tetapi Sekarang Juga Dalam Kesukaran Ini Aku Menasihati Kamu Supaya Kamu Tetap Bertabah Hati Sebab Tidak Seorang Pun Di Antara Kamu Yang Akan Binasa Kecuali Kapal Ini Karena Tadi Malam Seorang Malekat Dari Allah Yaitu Allah Yang Aku Sembah Sebagai Miliknya Berdiri Di Sisi Dan Ia Berkata Jangan Takut Paulus Engkau Harus Menghadap Kaisar Dan Sesungguhnya Oleh Karunia Allah Maka Semua Orang Yang Ada Bersama Sama Dengan Engkau Di Kapal Ini Akan Selamat Karena Engkau Sebab Itu Tabahkanlah Hatimu Saudara Saudara Karena Aku Percaya Kepada Allah Bahwa Semuanya Pasti Terjadi Sama Seperti Yang Dinyatakan Kepadaku Namun Kita Harus Mendamparkan Kapal Ini Di Salah Satu Pulau Malam Yang Ke 14 Sudah Tiba Dan Kami Masih Tetap Terombang Ambing Di Laut Adria Tetapi Kira-kira Tengah Malam Anak-anak Kapal Merasa Bahwa Mereka Telah Dekat Daratan Lalu Mereka Mengelurkan Batu Duga Dan Ternyata Air Disitu 20 Depa Dalamnya Setelah Maju Sedikit Mereka Menduga Lagi Dan Ternyata 15 Depa Dan Karena Takut Bahwa Kami Akan Terkandas Di Salah Satu Batu Karang Mereka Membuang Empat Saw Di Buritan Dan Kami Sangat Berarah Mudah-mudahan Hari Paulus Memajar Semua Orang Untuk Makan Katanya Sudah 14 Hari Lamanya Kamu Menanti Nanti Saja Menahan Labar Dan Tidak Makan Apa-apa Karena Karena Aku Menasih Hati Kamu Supaya Kamu Makan Dahulu Hal Itu Perlu Untuk Keselamatan Tidak Seorang Pun Di Antara Kamu Akan Kehilangan Sehelai Pun Dari Rambut Kepalanya Sesudah Berkata Demikian Ia Mengambil Roti Dan Mengucap Syukur Pada Allah Di Hadapan Semua Orang Memecah Mecah Lalu Mulai Makan Maka Kuatlah Hati Semua Orang Itu Dan Mereka Pun Makan Juga Jumlah Kami Semua Yang Di Kapal Itu 276 Siwe Makan Kenyang Mereka Membuang Muatan Gandum Ke Laut Untuk Memeringankan Kapal Itu Dan Ketika Hari Mulai Siang Mereka Melihat Suatu Teluk Yang Rata Pantainya Walaupun Mereka Tidak Mengenal Daratan Itu Mereka Mereka Mutuskan Untuk Sedapat Mungkin Mendambarkan Kapal Itu Kesitu Mereka Melepaskan Tali-Tali Sauh Lalu Meninggalkan Sauh-Sauh Di Dasar Laut Sementara Itu Mereka Mengelurkan Tali-Tali Kemudi Memasang Layar Topang Supaya Angin Meniup Kapal Itu Menuju Pantai Tetapi Mereka Melanggar Busung Pasir Dan Terkandes Kapal Itu Haluannya Terpanjang Dan Tidak Dapat Bergerak Dan Buritannya Hancur Dipukul Oleh Gelombang Yang Hipet Waktu Waktu Itu Prajurit Prajurit Bermaksud Untuk Membunuh Tahanan Tahanan Supaya Jangan Ada Seorang Pun Yang Melarikan Diri Dengan Berenang Tetapi Perwira Itu Ingin Mengelamatkan Paulus Karena Itu Yang Menggagalkan Maksud Mereka Dan Memerintah Supaya Orang-orang Yang Pandai Berenang Lebih Dulu Terjun Ke Laut Dan Naik Ke Darat Dan Supaya Orang-orang Yang Lain Yang Menyusul Mempergunakan Papan Atau Pecahan Kapal Demikianlah Mereka Semua Selamat Naik Ke Darat Setelah Kami Tiba Dengan Selamat Di Pantai Barulah Kami Tahu Bahwa Daratan Itu Adalah Pulau Malta Penduduk Pulau Itu Sangat Ramah Terhadap Kami Mereka Menyalakan Api Besar Dan Mengajak Kami Semua Ke Situ Karena Telah Mulai Hujan Dan Hanya Dingin Ketika Paulus Memungut Seberkas Ranting Ranting Dan Meletakkan Di Atas Api Keluarlah Seekor Ular Beludak Karena Panasnya Api Itu Lalu Menggigit Tangannya Ketika Orang-orang Itu Melihat Ular Itu Terpaut Ketangan Paulus Mereka Berkata Seorang Kepada Yang Lain Orang Ini Sudah Pasti Seorang Membunuh Sebab Meski Ia Terluput Di Laut Ia Tidak Dibiarkan Hidup Oleh Dewi Keadilan Tetapi Paulus Mengibaskan Ular Itu Kedalam Api Dan Ia Sama 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 Sesuatu Namun Mereka Menyangka Bahwa Ia Akan Bengkak Atau Akan Mati Rebeh Seketika Itu Juga Tapi Sesudah Lama Menanti Nanti Mereka Melihat Bahwa Tidak Ada Apa-apa Yang Terjadi Padanya Maka Sebelingnya Mereka Berpendapat Bahwa Ia Seorang Dewa Tidak Jauh Dari Tempat Itu Ada Tanah Milik Gulbenur Pulau Itu Gulbenur Itu Namanya Publius Ia Menyambut Kami Dan Menjemuh Kami Dengan Ramah Selama Tiga Hari Semenjak Itu Ayah Publius Terbaring Karena Sakit Demam Dan Dissentri Paulus Masuk Kekamannya Ia Berdoa Serta Menumpangkan Tangan Ke Atasnya Dan Menyembuhkan Dia Sesudah Peristiwa Itu Datalah Orang-orang Sakit Lain Dari Pulau Itu Dan Mereka Pun Disembuhkan Juga Mereka Sangat Menghormati Kami Dan Ketika Kami Bertolak Mereka Menyediakan Segala Sesuatu Yang Kami Perlukan Tiga Bulan Kemudian Kami Berangkat Dari Situ Naik Sebuah Kapal Dari Alexandria Yang Selama Musim Dingin Berlabuh Di Pulau Itu Kapal Itu Memakai Lambang Dioskuri Kami Tinggal Di Siracusa Dan Tinggal Di Situs Tiga Hari Lamanya Teris Itu Kami Menyusur Pantai Lalu Sampai Ke Regium Sesehari Kemudian Bertiuplah Angin Selatan Dan Pada Hari Kedua Sampailah Kami Keputioli Disitu Kami Berjumpa Dengan Anggota Anggota Jemaat Dan Atas Undangan Mereka Kami Tinggal Tujuh Hari Bersama Sama Mereka Sesudah Itu Kami Berangkat Ke Roma Saudara Saudara Yang Disana Telah Mendengar Hal I Huel Kami Dan Mereka Datang Menjumpai Kami Dengan Ke Forum Apius Dan Tres Tabirne Ketika Paulus Melihat Mereka Ia Mengucap Syukur Pada Allah Lalu Kuatlah Hatinya Ketika Kami Tiba Di Roma Paulus Diperbolehkan Tinggal Dalam Rumah Sendiri Bersama Sama Seorang Prajurit Yang Mengawalnya Tiga Hari Kemudian Paulus Memanggil Orang-orang Terkemuka Bangsa Yahudi Dan Setelah Mereka Berkumpul Paulus Berkata Saudara Saudara Meskipun Aku Tidak Berbuat Kesalahan Terhadap Bangsa Kita Atau Terhadap Adat Istiadara Nenek Moyang Kita Namun Aku Ditangkap Di Yerusalem Dan Diserahkan Kepada Orang-orang Roma Setelah Aku Diperiksa Mereka Bermaksud Melepaskan Aku Karena Tidak Terdapat Suatu Kesalahan Pun Tidak Padaku Yang Setimpal Dengan Hukuman Mati Aku Akan Tetapi Orang-orang Yahudi Menentangnya Karena Itu Terpaksalah Aku Naik banding Kepada Kaisar Tetapi Bukan Dengan Maksud Untuk Mengadukan Bangsaku Itulah Sebabnya Aku Meminta Supaya Ia Melihat Kamu Dan Berbicara Dengan Kamu Sebab Justru Karena Pengharapan Israelah Aku Diikat Dengan Belenggu Ini Akan Tetapi Mereka Berkata Kepadanya Kami Tidak Menerima Surat-surat Dari Yudaya Tentang Engkau Dan Juga Tidak Seorang Pun Dari Saudara-saudara Kita Datang Memberitakan Apa-apa Yang Jat Mengenai Engkau Tetapi Kami Ingin Mendengar Dari Engkau Bagaimana Pikiramu Sebab Tentang Masyap Ini Kami Tahu Bahwa Dari Mana-manapun Ia Mendapat Perlawanan Lalu Mereka Menentukan Suatu Hari Untuk Paulus Pada Hari Yang Ditentukan Itu Datanglah Mereka Dalam Jumlah Besar Ketempat Tumpangannya Ia Menerangkan Dan Memberi Kesaksian Kepada Mereka Tentang Kerajaan Allah Dan Berdasarkan Hukum Musa Dan Kita Para Nabi Ia Berusaha Menyakinkan Mereka Tentang Yesus Hal Itu Berlangsung Dari Pagi Sampai Sore Ada Yang Dapat Diakinkan Oleh Perkataannya Ada Yang Tetap Tidak Percaya Maka Bubarlah Pertemuan Itu Dengan Tidak Ada Kesesuaian Di Antara Mereka Tetapi Paulus Tetap Masih Mengatakan Perkataan Yang Satu Ini Tepat Tepatlah Firman Yang Disambahkan Roh Kudus Kepada Nenek Moyang Yang Kita Dengan Perantaraan Nabi Yesaya Pergilah Kepada Bangsa Ini Dan Katakanlah Kamu Akan Mendengar Namun Tidak Mengerti Kamu Akan Melihat Dan Melihat Namun Tidak Menanggap Sebab Hati Bangsa Ini Telah Menebal Dan Telinganya Berat Mendenjar Dan Matanya Melakar Tertutup Supaya Jangan Mereka Melihat Dengan Matanya Dan Mendengar Dengan Telinganya Dan Mengerti Dengan Hatinya Lalu Berbalik Sehingga Aku Menyembuhkan Mereka Sebab Itu Kamu Harus Tahu Bahwa Selamatan Yang Dari Allah Ini Disampaikan Kepada Bangsa Bangsa Lain Dan Mereka Akan Mendengarkannya Dan Setelah Paulus Berkata Demikian Pergilah Orang-orang Yahudi Itu Dengan Banyak Perbedaan Paham Antara Mereka Dan Paulus Tinggal Dua Tahun Penuh Di Rumah Yang Disewanya Sendiri Itu Ia Menerima Semua Orang Yang Datang Kepadanya Demikianlah Firman Tuhan Syukur Kepada Allah Bapak Ibu Sudara Dari Yang Dikasihi Tuhan Banyak Persahabatan Ada Di Antara Dua Kutub Yang Ekstrim Apakah Saudara Pernah Mengalami Pada Satu hari Sahabat Saudara Mengasihi Saudara Tetapi Keesokan Harinya Ia Tidak Mengasihi Saudara Lagi Ia Justru Membenci Saudara Sering Seringkali Saudara Berfikir Apa Yang Telah Aku Lakukan Apa Yang Telah Aku Katakan Mengapa Sahabatku Berubah Sikap Terhadapku Kemudian Saudara Mungkin Bertanya Apa Yang Salah Dengan Diriku Apa Yang Aneh Dengan Diriku Jika Saudara Bergumul Dengan Hal-hal Seperti Ini Saudara Telah Belajar Satu Hal Tentang Orang Lain Yaitu Orang Bisa Tidak Stabil Orang Yang Tidak Stabil Itu Tidak Konsisten Dengan Kata Lain Orang Yang Tidak Stabil Dapat Mengasihi Kita Dan Dapat Tidak Mengasihi Kita Paulus Menghadapi Beberapa Orang Yang Tidak Stabil Dalam Kisah Para Rasul Pasal 28 Ayat 3 Rasul Paulus Dipakut Oleh Ular Orang-orang Berkumpul Mengelilingi Dia Dan Menyatakan Orang Ini Pasti Seorang Pembunuh Namun Ketika Ia Tidak Mati Mereka Mengatakan Ia Pasti Seorang Dewa Bukankah Orang-orang Itu Tidak Stabil Mereka Tidak Mengasihi Rasul Paulus Tapi Kemudian Mereka Menjadi Sangat Mengasihi Rasul Paulus Mau Kau Sejarah Saat Ini Mendengar Satu Berita Yang Luar Biasa Berita Apa Itu Berita Bahwa Allah Itu Stabil Walaupun Sahabat Kita Tidak Stabil Walaupun Orang-orang Di Sekitar Kita Tidak Stabil Tetapi Allah Itu Stabil Mari Kita Berdoa Bapak Malam Ini Kami Disadarkan Bahwa Orang-orang Di Sekitar Kami Termasuk Sahabat Kami Adalah Orang-orang Yang Tidak Stabil Terkadang Mereka Begitu Mengasihi Kami Tapi Terkadang Mereka Menjadi Orang-orang Yang Tidak Mengasihi Kami Satu Hal Yang Kami Juga Sadari Malam Ini Bahwa Satu-satunya Yang Stabil Di Dunia Ini Adalah Engkau Ya Allah Engkau Mengasihi Kami Sepanjang Waktu Bahkan Ketika Kami Jatuh Di Dalam Dosa Engkau Tetap Mengasihi Kami Dan Engkau Memanggil Pulang Kami Untuk Kembali Bertobat Kepadamu Terima Kasih Atas Berkat Ya Tuhan Kami Bersyukur Karena Memiliki Allah Yang Senantiasa Mengasihi Kami Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin Selamat Malam Selamat Istirahat Tuhan Yesus Memberkati Terim Tuhan 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 Terima kasih.